Hai para pencari fakta Queens Guard atau Queens Life Guard, simpelnya Garda Tentara Ratu Inggris Merupakan salah satu tentara yang paling terkenal di dunia ya Ini mungkin karena tampilannya yang unik Tapi ternyata dibalik keunikan seragamnya ini Ada sejumlah fakta menarik loh tentang pasukan ini Mau tau? Yuk simak ulasan Fakta-Fakta Tentara Ratu Inggris versi fakta populer Tapi jangan lupa subscribe channel ini dulu dan aktifkan lonceng notifikasimu Untuk mendapatkan video terbaru dari kami Tidak Boleh Bergerak Kalian mungkin sudah tau ya kalau saat tentara ratu bertugas Mereka gak diizinkan untuk bergerak Karena itu jangan heran kalau mereka terlihat tegang banget kayak pengantin baru Para tentara penjaga ratu memang harus selalu tegap loh tanpa gerak dan siap siaga di pos mereka Tapi ya sisi kemanusiaan tetap dipertimbangkan untuk mereka kok Karena itu agar darah di kaki dapat mengalir lebih baik dan gak menggenang di kaki Para tentara ini dibolehkan untuk sedikit bergerak Ingat ya sedikit bergerak Yap mereka hanya akan bergerak secara teratur Setidaknya setiap 10 menit dan berpatroli di sekitar pos mereka Jalan tegap kesana kemari Kemudian kembali ke posnya lagi Ya kayaknya menjadi tentara penjaga ratu itu melelahkan dan membosankan ya Tersenyum malah didenda Yap menjadi tentara penjaga ratu Sepertinya memang berarti harus rela hidup ke aku ya Sudah gak boleh bergerak kesana kemari Kalian juga gak boleh tersenyum Waduh kabarnya nih Jika ada tentara yang kedapatan senyum Mereka akan didenda Pasti tegak banget kan jadinya Denda yang diterapkan juga gak main-main Yaitu 200 pound sterling Ya kalau dirupiahkan Nyaris 4 jutaan rupiah lah Karena itu seorang penjaga memang harus memiliki pengendalian diri yang anti badai nih guys Tapi ada seorang tentara Inggris yang pernah bikin pengakuan loh Katanya dia dan beberapa temannya memang beberapa kali gak bisa menahan senyum dan tawanya Karena aksi yang memang terlalu lucu Tapi ya itu hanya sesaat saja Lalu dia kembali menjadi tegang Sikap jika diganggu Kalian sudah tau kan kalau tentara-tentara Inggris ini gak boleh gerak-gerak juga Gak boleh senyum Tapi ya selalu saja ya ada orang apalagi turis yang iseng menjahili tentara tegang dan kaku ini Ada yang iseng bertanya, ngajak kenalan, ada juga yang sengaja menyentuhnya Bahkan nih ada juga orang iseng yang menghalangi jalan tentara-tentara ini Nah untuk gangguan-gangguan menyebalkan seperti ini Para tentara akan berteriak dengan tegas menekur si orang iseng Ya biasanya mereka akan berkata Jangan ganggu atau jangan menyentuh tentara ratu Kalau jalan mereka dihadang mereka akan teriak Beri jalan untuk tentara ratu Nah bagi tentara yang sudah kesel sampai upun-upun mereka Diizinkan loh untuk menodongkan senjata kepada pengganggunya Ini hanya untuk memberi efek jerak ke pengganggu Berat topi Tentara ratu inggris ini merupakan salah satu tentara yang paling ikonik di dunia Dilihat dari penampilannya saja kalian sudah tahu mereka itu dari mana Yap yang paling khas dari mereka memang adalah topinya yang berbulu, warna hitam dan tinggi banget Iya kan? Tapi menurut kalian topi tinggi itu beratnya berapa sih? Hmm jadi tentara inggris ini sepertinya memang penuh penderitaan ya Ya ini karena ternyata topi ikonik mereka juga berat loh Bisa tebak gak berapa beratnya Katanya bobo topi itu sekitar 2 hingga 4 kilogram Waduh celakanya nih topi itu akan semakin berat ketika topi itu basah kena hujan Hmm sabar ya ser-ser tentara Jadi tentara ratu emang harus tangguh Protokol Pingsan Harus lalu tegap, gak boleh senyum Seragam yang tebal dan panas Ditambah topi berbulu yang berat Tentu akan menyiksa ya Belum lagi tentara-tentara ini harus berdiri di bawah sinar matahari selama berjam-jam Ya tentara inggris juga manusia dong Karena itu katanya nih bahkan beberapa penjaga yang paling disiplin pun ada yang menyerah pada panas Maka mereka pingsan karena panas itu Tapi ternyata tentara-tentara itu dimakumi saja kalau mereka pingsan Asal sesuai protokoler Wah pingsan aja ada protokolernya nih Tentara-tentara inggris harus tetap menjaga sikap disiplin dan tegap bahkan ketika jatuh ke tanah Yaelah tegang amat ya tentaranya Tentara inggris juga sangat identik dengan ritual-ritual upacara Bahkan untuk ganti pasukan bertugas saja nih ya Ada ritual upacaranya loh Untuk istana Buckingham Pergantian penjara ratu dilakukan setiap harinya di musim panas pukul 11 pagi hari Dan 4 kali per minggu di musim dingin Serunya upacara ini terdiri atas pawai pasukan yang dilakukan di sepanjang mall menuju ke istana Buckingham Ya data semen di Buckingham telah terbentuk dan menunggu kedatangan data semen dari istana St. James Pawai ini diiringi musik drum khas kerajaan Inggris Ya karena itu bisa dibilang ritual pergantian pasukan ini adalah tontonan yang asik kalau lagi jalan-jalan ke Inggris Bendera Pergantian Pasukan Dalam pergantian pasukan yang keren itu ternyata menyimpan sejumlah kode loh Salah satunya terkait bendera yang dibawa oleh para tentara Katanya nih warna bendera yang mereka bawa bergantung pada keberadaan sang ratu Kalau sang ratu Elizabeth II ada di 4 pawai tentara ini akan membawa warna ratu Nah kalau penguasa Inggris ini sedang tidak berada di istananya mereka akan membawa warna resimentan mereka Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke Inggris terus mau ketemu sama ratu Elizabeth Cek aja tuh keberadaannya dengan melihat pawai ini Itu kalau kalian gak punya nomor waya sang ratu ya Senjata tidak di laut Kalian sering lihat kan setiap tentara ratu membawa senjata atau senapan Nah senapan ini tentu bukan untuk main-main ya Senapan yang dibawa tentara Inggris itu untuk antisipasi hal-hal yang ekstrim Hmm tapi tadi kan udah dibahas Kalau teguran berulang tentara Inggris ke para pengganggu gak digobris Mereka akan mendorongkan senjata mereka kan Nah tau gak nih Kalau ternyata senapan yang ditorongkan ke pengganggu itu tidak di laut lho Jadi ya sebenarnya kalian gak usah takut sama senjata itu Tapi jangan salah kalau pengganggu sudah diteriaki berulang Dan ditorongkan senjata tapi gak kapok juga Tentara ini akan menekan tombol di dalam pos mereka untuk memanggil pihak pengamanan lainnya Pihak pengamanan inilah yang akan mengeksekusi para pengganggu bebal Jadi tentara penjaga itu memang tidak akan menembak pengganggunya ya Pernah kekurangan tentara Di tahun 2016 kemarin beredar kabar dari Kementerian Pertahanan Inggris Bahwa The Foot Guards yaitu penjaga istana kerajaan utama Peking Hampeles Gagal memenuhi target pasukan dalam 3 dari 5 resimennya Wah apa karena anak muda bertanya raya sudah gak ada yang mau tegang dan kaku sebagaimana tentara itu ya Tapi yang pasti katanya nih di Skotlandia, Irlandia, dan Welsh Guards Semuanya jumlah penjaganya sudah terbilang sedikit dari yang dibutuhkan sebagai pasukan operasional yang efektif Katanya target tenaga kerja untuk satu batalion itu 330 orang Tapi di Skotlandia dan Irlandia para pengawalnya hanya bisa mencapai jumlah 230 Ya berasakan riset kementerian terkait Lawangan sebagai resimen baru memang lebih diminati daripada menjadi pengawal Ya kayaknya bisa ketebak sih alasannya Tidak hanya fisik Dengan lerangan-lerangan yang terkesan tidak manusiawi atas tentara-tentara Inggris itu Kalian pasti sudah menebakkan kalau tes untuk menjadi karat tentara ratu ini amat ketat dan keras Yap itu benar Untuk menjadi tentara ini sejumlah tes fisik yang amat keras harus dilalui oleh para calon tentara Karena itu calon tentara harus memiliki fisik dan mental yang kuat Untuk fisik ini yang paling utama adalah calon tentara harus tinggi Yap soal tinggi badan sangat diperhatikan untuk menjadi tentara ratu Itu juga lah yang menjadi alasan kenapa topi berbulu yang dipakai tentara itu tingginya gak main-main Katanya ya ini untuk tampil mengintimidasi supaya orang takut dan segan Tapi ternyata yang diuji dan dipentingkan untuk jadi tentara gak cuma fisik loh Katanya nih para calon tentara juga harus mengikuti sejumlah tes logika Kemampuan berpikir jernih alias logika yang gak macet juga sangat dibutuhkan untuk menjadi tentara ratu Yap ini karena memang terdapat sejumlah sandi atau kode rumit yang berlaku di istana Nah itulah tadi sejumlah fakta tentang tentara ratu Inggris Eh kalau misalnya kalian itu orang Inggris mau gak nih jadi tentara yang kaku ini Terima kasih telah menonton jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini